Pemirsa Inline News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tim DVI Polri kembali mengidentifikasi tiga korban tewas jatuhnya pesawat Lion Air PKL Kipeh. Hingga saat ini tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 82 korban tewas. Wakil Kepala Rumah Sakit Polri, Kombes Herianto, mengatakan ketiga jenazah itu teridentifikasi dari hasil tes DNA. Diketahui ketika jenazah berjenis kelamin laki-laki. Usai dilakukan sidang rekonsiliasi, pihak DVI Polri segera menghubungi keluarga untuk melakukan serah terima kepada keluarga. Hingga saat ini DVI Polri telah mengidentifikasi 82 jenazah dan ke depannya terus melakukan proses identifikasi melalui tes DNA, medis, dan sidik jari. Pada kesempatan suri hari ini, saya akan membaca. Tentunya dari 666 kan sudah ada teridentifikasi. Jadi misalnya jumlah ini 82 itu tentunya berapa kalinya yang sama-sama itu dari lab itu sudah disisehkan sama-sama. Jadi masih ratusan lah. Jadi moga-moga nanti ada teridentifikasi dari yang masih tersisa itu. Itu doakan ya. Ya, kebetulan yang tiga ini DNA saja. Kebetulan ya. Nanti, kapan nanti, nggak tahu juga. Ini sedang bekerja di lab untuk identifikasi secara sidik jari-nya. Terima kasih telah menonton!